Tim Opsmal Polsek Bangko Rokan Hilir berhasil menangkap kawanan pengedar narkoba. Polisi juga mencinta barang bukti jenis sabu-sabu seberat 200 gram. Di tengah mewabahnya penyebaran virus corona tidak menyerutkan niat kawanan pengedar narkoba untuk melakukan aksinya seperti 4 pengedar yang berhasil diamankan tim Opsmal Polsek Bangko setelah melakukan pengintaian selama 2 pekan. Keempat kawanan pengedar narkoba yang merupakan satu jaringan diantaranya IR, ZA, SA, dan AK mereka ditangkap di lokasi berbeda yang mana pelaku IR dan ZA diamankan di jalan Bintan Kelurahan Bagan Jawa. Setelah dilakukan pengembangan polisi kembali menangkap pelaku SA di jalan Satria, Tangko, Kelurahan Bagan Timur. Setelah itu polisi juga berhasil menangkap AK yang merupakan jaringan dari pelaku SA. Salah seorang dari empat pelaku mencoba untuk mengelabui petugas dengan cara membuang barang bukti sabu ke dalam parit. Kapolsek Bangko, Kompol Salsirais mengatakan kawanan pengedar narkoba ini ditangkap dalam satu waktu. Polisi masih memburu satu bandar yang diduga pemasok sabu kepada keempat pelaku. Dua orang yang pertama ini, dua orang yang pertama kita tangkap yang pertama, kemudian dari pengembangan dari yang dua orang ini kita tangkap selama SW, SW ini, BSW. Kemudian dari pengembangan SW ini baru kita tangkap BW. Jadi mereka ini satu jaringan ini. Saat ini kita sedang kembangkan terhadap tersangka lain yang di atasnya BW ini. Selain pelaku, polisi juga menyita 200 gram sabu-sabu, jutaan uang hasil transaksi, kartu RTM, serta handphone yang digunakan pelaku untuk bertransaksi. Keempat pelaku dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman kurungan di atas 5 tahun penjara. Yadi TVRI melaporkan.